Intro Pembahasan 3.6 latihan 3B no.10 tentang matrik Diketahui matrik D dengan komponen 4, 12, 20, 28, 0, 36, 24, 16, 12 Ditanyakan jumlah B2 baris kedua ditambah kolom kedua Prosesnya analisis matrik D Rumusnya identifikasi matrik Nah disini kita akan menuliskan terlebih dahulu elemen-elemen dari matrik Jadi disitu jumlah dari baris kedua Baris kedua kita cari dulu jumlahnya berapa Baris kedua itu nilainya adalah 28 ditambah 0 ditambah 36 Sama dengan 64 Kolom kedua komponennya adalah 12 ditambah 0 ditambah 16 Sama dengan 28 Maka langkah yang kedua kita akan menjumlahkan elemen-elemen pada baris kedua Dengan elemen pada kolom kedua Kita tuliskan B2 ditambah K2 Baris kedua tadi kita jumlahkan ketemunya 64 Kemudian kolom kedua kita jumlahkan ketemunya 28 Setelah kita menganalisis B2 ditambah B2 ditambah K2 kita akan langsung melakukan perhitungan 64 ditambah 28 sama dengan 92 Nah kemudian setelah itu kita bisa menarik kesimpulan Ya disini kita akan tuliskan kesimpulannya Kesimpulan jadi Nilai dari baris kedua ditambah dengan kolom kedua Nilainya sama dengan 92 Jadi untuk soal ini kita itu akan mencari komponen-komponennya saja Baris kedua ditambah kolom kedua Terima kasih telah menonton!